DPRD Jawa Barat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar sidang rapat paripurna akhir tahun 2021 di gedung DPRD Jabar, Jalan Dipenegoro, Kota Bandung, Kabisore. Dalam sidang yang dihadiri, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar sejumlah agenda, diantaranya laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Persetujuan Terhadap Raperda tentang Dana Cadangan Daerah, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Penanda Tanganan Persetujuan Bersama, pendapat akhir Gubernur, yang ditutup dengan laporan hasil reses sidang 1 tahun 2021-2022 DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari mengatakan, banyak masukan dari fraksi terkait hasil reses tahun 2021-2022 yang dilakukan di awal bulan Desember 2021. Sejumlah masukan tersebut diantaranya, capaian program vaksinasi, pembangunan infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Hingga saat ini Jawa Barat sudah mampu mencapai 72 persen, melampaui target nasional yakni 70 persen. Kali ini adalah penyampaian hasil reses 1 tahun 2021-2022 yang telah kami laksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Desember 2021. Tentunya banyak masukan dari seluruh fraksi terkait beberapa hal yang terjadi di lapangan. Yang pertama terkait tadi ya disampaikan vaksinasi yang memang upaya setiap daerah untuk mengoptimalkan vaksinasi sebagai upaya itiar dalam rangka agar pandemi COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Vaksinasi salah satu upaya yang dilakukan dan tadi himboan oleh setiap fraksi khususnya menyampaikan itu agar setiap daerah juga sama memiliki tujuan dengan provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi di setiap daerah. Jawa Barat tadi saya juga pulang dari BPK ya atas apresiasi yang sudah dilakukan terkait percepatan vaksinasi ini adalah upaya yang cukup bagus karena Jawa Barat sendiri sudah lebih dari 72 persen ya saat ini dan kota Bandung sendiri sudah bisa melampaui 102 persen. Artinya semua daerah yang ada di Jawa Barat berkonsentrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi. Selain percepatan vaksinasi dan pembangunan infrastruktur, DPRD Jabar pun melaporkan hasil reses harapan masyarakat terkait kesiap siagaan bencana di musim penghujan seperti saat ini. Yona Kurniawan, Bandung TV